Halo ko friends, ada soal menarik nih, faktor dari 84 yaitu, faktor dari 36 yaitu, faktor dari 84 dan 36 yang sama di atas yaitu, sehingga faktor persekutuan dari 8 dan 16 yaitu, nah disini ada sedikit kesalahan pada redaksi soalnya yaitu seharusnya sehingga faktor persekutuan dari 84 dan 36 yaitu, oke kita tahu bahwa faktor itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Nah ko friends, kita bisa cari faktornya itu dengan menggunakan tabel seperti ini, kemudian kita bagi 84 dulu ya, dengan bilangan asli dimulai dari 1, oke 84 dibagi 1 adalah 84, kemudian 84 dibagi 2 adalah 42, kemudian 84 dibagi 3, berapa nih 84 dibagi 3? Tepat sekali ya, adalah 28, kemudian 84 dibagi 4 adalah 21, 84 dibagi 5 tidak habis, kemudian 84 dibagi 6 adalah 14, kemudian 86 dibagi 7 adalah 12, kemudian 84 dibagi dengan berapa nih? Dibagi dengan 8 tidak habis, dibagi 9 tidak habis, dibagi 10, 11, habis lagi dibagi dengan 12 yaitu 7, kemudian dibagi lagi dengan 14 yaitu 6, kemudian dibagi lagi dengan 21 yaitu 4, dibagi dengan 28 yaitu 3, kemudian dibagi dengan 42 yaitu 2, dan dibagi 84 adalah 1. Nah jadi disini faktor dari 84 nya yang kita lingkari ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, kemudian 14, 21, 28, 42, dan juga 84, nah untuk faktor 36, 36 dibagi 1 adalah 36, 36 dibagi 2 adalah 18, 36 dibagi 3 adalah berapa nih? Ini tepat sekali adalah 12, kemudian 36 dibagi 4 adalah 9, karena tidak habis dibagi dengan 5, maka kita bagi dengan 6 adalah 6, kemudian 36 dibagi 7 dibagi 8 tidak habis, maka kita bagi dengan 9 adalah 4, maka ini akan kembali ke perhitungan sebelumnya, Maka 36 pasti akan dibagi dengan, tepat sekali akan dibagi dengan 12 yaitu 3, kemudian 36 dibagi dengan 18 yaitu 2, dan 36 dibagi 36 adalah 1, maka faktor dari 36 nya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor yang samanya yang mana antara 84 dan 36? Ini yang kita lingkari, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Begitu ko friends, nah tinggal kita cari faktor persekutuan dari 18 dan 16, faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih, maka ini sudah kita jawab pada soal sebelumnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yeay, selesai deh ko friends, tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.